Ini masuk ke bulan romaton, akan masuk ke lebaran, jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik, tapi saya lihat nggak banyak contoh. Presiden Jokowi meninjau pasar sungai di Kalimantan Barat. Kunjungan tersebut untuk memeriksa stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Jokowi mengatakan harga beras masih berada di tingkat yang wajar. Ia juga mengatakan hanya sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan, namun tidak banyak. Sejumlah pejabat yang mendampingi Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Pekerjaan Ungum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimul Jono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Kalimantan Barat Harison, serta Bupati Sekadau Aron. Ya ini mau, ini masuk ke bulan romaton, akan masuk ke lebaran. Jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik. Tapi saya lihat nggak banyak. Contoh saya lihat tadi beras, harganya juga di medium di Rp13.000. Kemudian juga stok untuk yang SPHP, yang harganya Rp10.800 juga, stoknya banyak. Saya kira nggak ada masalah. Saya lihat bawang merah juga harganya masih di angka Rp40.000. Bawang putih harga Rp40.000, bawang merahnya Rp30.000. Saya kira juga sama seperti yang ada di Jawa. Bagus, yang agak naiknya agak dibanding Jawa agak tinggi telur. Itu aja, udah. Kalau daging sendiri seperti apa nih Pak harganya? Harga tadi saya lihat harga daging ayam Rp45.000 sampai Rp48.000. Juga masih kurang lebih masih, dengan Jawa masih di atas dikit. Tapi masih wajar, karena kan butuh hongkos transportasi dari sini. Terus kebutuhan ini Pak, daging sapi ini kan? Pak, ini terkait dengan apa?